Komplek Pusat Perbelanjaan Tunjungan Pelasa Surabaya di Jawa Timur terbakar pada Rabu 13 April 2022 sore. Saat diwawancari Kompas.com, Direktur Marketing Pakuon Group, Pengelola Tunjungan Pelasa, Sultan Dipurnomo Sidip mengatakan, sumber kebakaran berasal dari TP5, diketahui pada pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat. Komplek Pusat Perbelanjaan Tunjungan Pelasa terletak di tengah kota Surabaya, tepatnya di Jalan Embong, Surabaya, kompleks tunjungan pelasa terdiri dari 6 blok, dari TP1 hingga TP6. Komplek tersebut terintegrasi dengan Hotel Four Point dan Hotel Seraton. Dari video yang beredar, tampak tertekan api berjatuhan dan latihan atas. Pengunjung juga nampak berhamburan keluar, dan sebanyak 10 unit mobil pemadam pembakaran, 3 unit Bronto Skylift diterima. Selamat malam para pemirsa Surya dan Tribun Sabin. Saya mau melanjutkan siaran langsung yang tadi tempat saya stop. Ini saya lanjutkan siaran langsungnya. Masih di tempat yang sama, kebakaran di tunjungan pelasa. Ini tunjungan pasang A5, TP5. Masih di tempat pemadaman ini. Masih di tempat pemadaman ini. Ya, karena pemacamannya dari atas ya. Masih di tempat pemadaman ini. 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 selamat menikmati selamat menikmati